Hello semuanya, jumpa lagi dengan saya Tio Giovanni. Seperti biasa, di video ini seputar update modern warship. Di video ini saya mau ngasih bocoran, spesifikasi update tester alpha 0.46.0. Rilis pembaruan besar 0.46.0 untuk tes alpha, untuk global itu akan tiba segera setelah kami menjalankan semua masalah pada tes alpha. Yuk simak videonya, jangan di skip, biar kalian lebih tahu, let's go. Spesifikasi dalam update ini, item dan kapal baru. Kapal baru, kapal selam steel SMX-25T3 dengan pertahanan udara built-in. Anda bisa mendapatkannya dari Battle Pass. Kapal baru, USS Enterprise CVN-80T3, CIG Carrier, 25 level. Kapal harus bertahan melawan RF Sturm, karena merupakan pesaing langsungnya, ia memiliki lebih banyak penerbangan, tetapi tidak memiliki rudal. Helikopter baru, MU-1 untuk CVX dengan kemampuan menembak target udara. Helikopter koleksi baru, UP Phoenix, BUSINIAO 1983. Brone baru, KUSFC, mikrobomber dari Korea Selatan untuk CVX. Perbaikan mekanik lama, dua regu pemain sekarang dapat saling berhadapan dalam pertempuran. Ledakan nuklir sekarang lebih menarik dan bertahan lebih lama secara visual. Mengerjakan ulang semua kamera untuk pesawat dan helikopter ke sudut yang lebih realistis. Meta, menambahkan Battle Pass dengan beberapa mode hadiah. Satu pass gratis dengan semua hadiah utama, hijau. Ini termasuk hadiah akhir musim ini. Dua premium pass dengan hadiah tambahan, biru. Tiga pass premium VIP dengan hadiah unik ungu, Anda langsung mendapatkannya, dan membawa pemain ke tahap delapan. Penting, Anda tidak disarankan untuk membeli battle pass berbayar hingga tanggal 1 November. Karena hari ini adalah tanggal 27 dan secara fisik Anda tidak akan dapat menutup pass saat ini dalam 4 hari tersisa. Untuk menghindari stres, lebih baik menunggu sampai riset dan membelinya pada tanggal 1 November. Idenya adalah Anda mendapatkan hadiah utama, seperti kapal selam SMX-25, secara gratis. Tetapi juga tentang mereka yang membeli premium dan VIP, permainan juga akan berhati-hati, memberikan hadiah unik. Sekarang kami akan menginvestasikan banyak uang ke dalam tank, jadi dukungan apapun akan sangat diterima. Setelah musim berakhir, hadiah tetap ada pada mereka yang berhasil mendapatkannya dari BP dan akan pergi musim berikutnya dengan hadiah lainnya. Anda bisa mendapatkan poin BP dengan menyelesaikan musis standar. Satu paket misi, menambahkan satu tahap BP, bahkan lebih dari 40 poin dari 30. Kami menyarankan untuk membuka sebanyak mungkin hadiah unik, karena kami memiliki fitur pasar gratis dalam paket kami, di mana Anda dapat menawarkan barang-barang ini kepada pemain lain dengan harga yang Anda tetapkan. Selain itu, Anda dapat melewati tahapan untuk emas jika Anda tidak punya waktu untuk menutupnya. Kamera sekarang dapat menyelam di bawah air di menu utama game. Saat mendaftarkan akun melalui surat, jumlah langkah telah dikurangi, membuat pendaftaran lebih mudah. Gameplay Menambahkan kemampuan untuk menembakkan senapan mesin terus-menerus untuk helikopter dan pejuang. Sekarang dimungkinkan untuk memuat ulang meriam secara manual dengan tombol khusus. Jika Anda menyukainya, kami akan memperluas mekanismenya. Dengan mekanik ini kami benar-benar mendapat banyak masalah, kami berharap ini akan menarik bagi semua. Menambahkan tampilan rintangan dan gunung di radar. Menambahkan opsi untuk menghapus antarmuka dalam pertempuran dengan menggunakan tombol khusus. Membuat sejumlah perubahan dalam keseimbangan. Misalnya, helikopter sekarang menjadi kendaraan pendukung yang sangat serius jika Anda tidak mengekspos mereka ke pertahanan udara. Beberapa kapal selam mendapat lebih banyak HP, dan banyak hal lainnya. Bahkan pertahanan udara Yamato sedikit digosok. Perbaikan kerusakan Memperbaiki Memperbaiki Memperbaiki, saat hanya satu pemain yang berada dalam regu dalam pertempuran. Memperbaiki, senjata tidak memperhitungkan masa kapal saat menembak dan mundur, seperti Zumwalt, Yamato, Dell. Grafik Menambahkan mode 90 dan 120 fps untuk perangkat super. Tidak direkomendasikan karena dapat memanaskan perangkat Anda. Ini hanya untuk perangkat teratas. Untuk helikopter, efek mesin panas telah ditambahkan selama penerbangan. Rudal di tiang sekarang habis dan bersembunyi setelah tembakan untuk helikopter. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe. Karena like, share dan subscribe kalian sangat berarti untuk channel ini. Thanks to support, Matur Suwun. Terima kasih sudah menonton video ini.